Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kami akan berbagi informasi tentang keutamaan solawat dan macam-macam bacaan solawat Semoga dengan solawat ini kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW baik di dunia maupun di akhirat Namun sebelum itu klik tombol subscribe juga tanggal loncengnya agar kamu terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Keutamaan bersolawat kepada Rasulullah SAW sangatlah besar Banyak manfaat yang bisa diperoleh mereka yang membacanya Dalam buku 115 Kisah Menakjubkan Dalam Kehidupan Rasulullah SAW Fuad Abdul Rahman menceritakan Suatu hari seorang Yahudi menemui Rasulullah Mengadukan bahwa seorang Muslim telah mencuri untanya Ia pun mendatangkan empat saksi palsu dari kaum munafik Karena kesaksian empat orang munafik itu Rasulullah memutuskan bahwa untah itu milik orang Yahudi Dan tangan si Muslim harus dipotong Namun Muslim yang dituduh itu merasa tidak pernah melakukan perbuatan jahat Seperti yang dituduhkan itu Lalu ia berkata Ya Allah engkau maha mengetahui bahwa aku tidak pernah mencuri untah itu Kemudian ia berkata kepada Rasulullah Wahai Rasulullah sungguh keputusanmu itu benar Namun aku mohon sebelum tanganku dipotong mintalah keterangan dari untah ini Maka Rasulullah bertanya kepada si untah Hai untah milik siapakah engkau Untah ini pun menjawab dengan jelas Wahai Rasulullah aku adalah milik orang Muslim ini Dan sesungguhnya para saksi itu semua palsu Akhirnya Rasulullah berkata Hai Muslim Katakan kepadaku Apa yang kau lakukan Hingga Allah menjadikan untah ini berbicara Wahai Rasulullah Di malam hari aku tidak tidur Sebelum membaca sulawat kepadamu sepuluh kali Kemudian Rasulullah bersabda Kau telah selamat dari hukum potong tanganmu di dunia Dan selamat juga dari siksa di akhirat Berkat sulawat yang kau bacakan untukku Itu salah satu keutamaan jika membaca sulawat kepada Nabi Muhammad SAW Terdapat beberapa sulawat yang bisa dibaca dan dihafal Berikut lima bacaan sulawat untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW 1. Salawat Ibrahimiyah Salawat Ibrahimiyah merupakan sebuah doa yang dipanjatkan kepada Allah Untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW Salawat Ibrahimiyah ini juga dibaca selesai takhiyat akhir dalam sholat Berikut adalah bacaan sulawat Ibrahimiyah Allahumma salli ala Muhammad wa ala alim Muhammad Kama salli ala alim Muhammad wa ala alim Muhammad Kama baruk ta'ala ibrahim fil alamin innaka hamidun majid Artinya ya Allah limpahkanlah rahmat dan keselamatan untuk Nabi Muhammad Dan juga limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada keluarga Muhammad Sebagai mana telah engkau limpahkan rahmat dan keselamatan kepada Ibrahim Dan kepada keluarga Ibrahim Limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad Sebagai mana engkau telah melimpahkan keberkahan kepada Ibrahim Dan kepada keluarga Ibrahim Di seluruh alam semesta Sesungguhnya engkau adalah maha terpuji Lagi maha agung 2. Salawat Narya Salawat Narya ini merupakan salawat yang disusun oleh Sheikh Narya yang hidup di zaman Rasulullah SAW Berikut bacaan salawat Narya Allahumma salli salatan, kamilatan, wasallim salaman, tamman, ala Sayyidina Muhammadin Allazi tanhallu bihil uqadu, watanfariju bihil kurabu, watuqda bihil hawa'iju, watunalu bihil raga'ibu, wahusnul hawatimi, wa yustaskal ghamamu, Bi wajihil karimi, wa ala alihi wa sahbihi adadakulli ma'lumillak Artinya Ya Allah Berikanlah salawat yang sempurna Dan salam yang sempurna kepada Junjunganku baginda Nabi Muhammad Yang dengannya Terlepas dari ikatan kesusahan Dan dibebaskan dari kesulitan Dan dengannya juga ditunaikan hajat Dan diperoleh segala keinginan Dan kematian yang baik Serta memberi siraman kebahagiaan Kepada orang yang sedih Dengan wajahnya yang mulia Juga kepada keluarganya Para sahabatnya Dengan seluruh ilmu yang engkau miliki 3. Solawat munjiat Solawat munjiat memiliki arti Solawat penyelamat Solawat munjiat dianjurkan untuk dibaca Sebagai dikir setelah menaksanakan solat hajat Serta dilafalkan pada awalan bacaan doa-doa Khususnya pada saat bacaan doa tahlil Berikut bacaan doa solawat munjiat Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Solatan tunjina biha Min jami'il ahwali wal afat Wa taqdilana biha Jami'il hajat Wa tutahhiruna biha Min jami'il sayyat Wa tarfa'una biha Inda ka'a'la darajat Wa tuballiguna biha Aqsal gha'ayat Min jami'il khairat Fil hayati wa ba'dal mamad Artinya Ya Allah Limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam Yang melaluinya Engkau akan menyelamatkan kami Dari semua keadaan Yang menakutkan Dan membahayakan Dengan rahmat itu Engkau akan mendatangkan Semua hajat kami Dan membersihkan Semua keburukan kami Mengengkat kami Pada derajat tertinggi Menyampaikan kami Pada puncak tujuan Dari semua kebaikan Di waktu hidup Dan sesudah mati 4. Solawat Fatih Berikut bacaan Solawat Fatih Allahumma salli wasallim Wabarik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih Lima awliku Walhaakimi Walhaatimi Lima sabaka Wa al-Nasiril haqqa bilhaqqih Walhaadi ila suratim mustaqim Sallallahu alaikum Artinya Artinya Ya Allah Limpahkanlah Limpahkanlah salam Dengan hak hajat Dengan hak derajat Dan kedudukannya yang agung Demikian Demikian beberapa bacaan solawat Yang sangat bermanfaat Jika kita baca setiap hari Semoga bermanfaat Dan kita selalu mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wallahu a'lam bisawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh